Politik Pak Jokowi menegaskan akan berpihak pada pemberantasan korupsi. Faktanya dokumen politik itu hanya janji kosong, hanya janji palsu dan lip service kematah soal pemberantasan korupsi. Pak Jokowi membiarkan KPK kancur lebur pasca revisi Undang-Undang KPK. Jokowi menegaskan akan berpihak pada pemberantasan korupsi untuk memperkenalkan korupsi untuk memperkenalkan korupsi untuk memperkenalkan korupsi untuk memperkenalkan korupsi. Dibarai segini, didenda segini, ganti rugi segini. Dia untung dong. Sekarang saya disini masih bersama dengan teman-teman yang sama dengan yang dulu tapi sebagai mantan pegawai KPK. Kalau dulu kan sebagai pegawai KPK. Nah yang aneh sudah dua kali saya diundang di acara ICW sebagai mantan pegawai KPK. Kayaknya ICW sendiri juga alergi mengundang KPK yang sekarang gak tau. Tiba-tiba mungkin yang punya power itu juga akhirnya ngerasa udah lebih ngerti lagi sama internet dan akhirnya jadi ancaman buat masyarakat sipil karena jadinya orang yang kritis itu punya apa namanya jadi gak aman lagi. Jadi naasnya gitu ya kayak mereka institusi polri, institusi DPR, institusi daerah itu kan jadi sasaran KPK gitu. Dan justru itu membuat KPK menjadi musuh bersama gitu. Kita gak bisa teriak korupsi juga gak bisa teriakin koruptor kalau kita juga masih gak ngembalikin duit kembalian atau nyelot duit. Saya sih secara tegas mengatakan negara gak berpihak pada pemberantasan korupsi. Itu mantan calon pasangan jadi serendah itu tapi buron dan gak ditangkap-tangkap sama KPK itu prestasi Firly Bahuri dan kawan-kawan. Dan karena itu tidak berlebihan kita katakan bahwa kelamnya pemberantasan korupsi setelah reformasi ya pada tahun 2021 ini. Hari anti korupsi sedunia saatnya akan bergerak.